. Baru-baru ini viral di media sosial sebuah video yang memperlihatkan situasi depan rumah mewah dijaga puluhan polisi lengkap dengan kendaraan taktisnya di Surabaya. Ternyata, rumah mewah itu disebut milik bos kapal api. Hal tersebut lantaran beredar kabar bahwa salah satu pabriknya yang memproduksi permen di pasuran bangkrut dan tidak dapat membayar pesangon karyawan tengah dijaga ketat oleh polisi. Menanggapi video viral tersebut, YM Marketing PT Santos jaya abadi produsen merek kopi kapal api, Pupuk Sugiharto angkat suara. Ia lantas membantah bahwa perusahaannya bangkrut hingga tidak dapat membayar pesangon karyawannya. Bahkan produk-produk dari kapal api grup menurut dia masih tersedia di semua jaringan distribusi untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Terkait kabar pabrik permen di pasuruan yang bangkrut, pihaknya memastikan hal itu tidak terkait dengan PT Santos jaya abadi. Kita tidak ada sangkut pautnya, jelas Pupuk. Pabrik produsen permen di pasuruan yang disebut dalam video viral tersebut berada di bawah PT Agel Langgeng. Perusahaan tersebut bersama PT Santos jaya abadi di bawah naungan perusahaan holding PT Kapal Api Global. Menikapi video viral yang beredar, kuasa hukum PT Agel Langgeng Atmari menyebut polisi dalam video tersebut sedang menjalankan pengamanan aksi demonstrasi buruh di depan rumah pimpinan perusahaan. Terima kasih telah menonton!